Intro Sebagai cara dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah yang sulit terurai dan memanfaatkannya menjadi barang yang berguna Seperti yang dilakukan warga Cilacap ini Menyulap limbah bekas kaleng minuman menjadi kreasi unik miniatur kendaraan Nah seperti apa kreasinya? Mari simak liputan Satelit TV berikut ini Siapa sangka limbah yang sulit terurai bisa menghasilkan kreasi unik dan mendatangkan rupiah? Contohnya di tangan Agus warga Sidereja Cilacap ini Yang dapat menyulap bekas kaleng minuman menjadi miniatur kendaraan dan lampion lampu serta beberapa kreasi unik lainnya Ide ini muncul setelah beberapa tahun lalu Agus alami kecelakaan Sehingga banyak menghabiskan waktu di rumah saja Oleh sebab itu ia mencoba menciptakan kreasi dari barang bekas Hanya menggunakan bahan dari bekas kaleng minuman, papan triplek dan lem perkat Agus mampu menciptakan kreasi seni yang dapat menghasilkan rupiah Untuk membuat satu buah miniatur motor waktu yang dibutuhkan sekitar 1 hingga 2 hari Sedangkan untuk membuat miniatur mobil bisa mencapai 1 minggu tergantung tingkat kesulitannya Hasil miniatur ini dibanderol mulai dari harga 25 ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah Tergantung model dan bentuknya Jenis miniatur yang dibentuk seperti motor Vespa, Harley, mobil kontainer dan lampu lampion Agus berharap hasil produksinya bisa meningkat dan berkembang Produksi miniatur dari barang-barang bekas Nama lampion benang, lampu tidur Ada jenis Vespa, motor King, Harley Juga ada miniatur mobil, track kontainer juga Kalau yang lampion berkarakter ada Mickey Mouse, ada Angry Bird Juga yang lain-lain ada ingin lebih maju lagi, ingin bisa lebih mandiri Hasil kreasi ini dipasarkan lewat media sosial dan sejumlah wilayah di Cilacap Dengan omset mencapai ratusan ribu rupiah setiap harinya Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satli TV, Mewartakan